Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh كما قال تبارك وتعالى عز وجل في آيته الكريمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسول الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصلي وسلم وبارك ومجد وعظم وشرف وكرم أفضل الصلاوات وأزكاها وأصفاها وأتم التسليم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا وشفيعنا نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة pour س肯يئناك pour Verts وقال إلى أجناء pour أ羅ف عليه وسلم كرام محمد B الموضوع dan juga Kepala Mubalik dan orang tua kita serta guru kita bersama K.J.J. yang tadi sudah menyampaikan Tausia dan Mu'alizu Hasananya di depan kita semua dan sekiranya para alimil ulama yang saya tidak sebutkan nama mereka satu persatu namun tidak mengurangi sedikitpun cinta saya dan hormat kita kepada mereka mari kita selalu doakan semoga para alimil ulama senantiasa diberikan kekuatan istiqam ahli jalan Allah SWT diberikan keunggulan, kejayaan, kemenangan, keberkahan, pelindungan, keselamatan fiddin wa'ad-dunya wa'al-akhirah amin ya rabbal apresiasi yang tinggi, ucapan terima kasih yang banyak disertai dengan doa jazakum wa'asanah jazakum wa'akhiran kathira wa'azamallahu ujurakum wa'arakafikum wa'ashakalallahu sa'ayakum saya sampaikan kepada segenap keluarga besar pendek pesantren al-ansar yang telah menjadi inisiator sekaligus fasilitator acara kita pada malam hari ini yang dipanitiai oleh segenap para pemuda, para pemudi santriwan-santriwati dalam rangka memperingati hari santri nasional 22 Oktober 1945 yang bertepatan pada detik ini, hari ini pada tanggal 23 Oktober 2020 sekaligus di dalam rangka memperingati mulit nabi kita tercinta Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wa'ala alihi wa sahbihi wa sallam kita doakan semoga santriwan-santriwati dimanapun mereka berada dan khususnya santri-santri pemuda-pemudi dari pondok pesantren al-ansar semoga tambah-tambah diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dijadikan generasi muda keunggulan tunas-tunas agama bangsa yang menjadi kebanggaan orang tua agama bangsa dan negara dunia dan akhirat minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat assalihina wal salihat wal muslihina wal muslihat wal mujahidina wal mujahidat amin ya rabbal alamin dan semoga pondok pesantren al-ansar dengan berkah fadilah acara kita pada malam hari ini semoga tambah-tambah diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dijadikan ma'ahdan tayyiban ma'muran mubarekan fid din wal dunia wal akhirah amin ya rabbal alamin dan akhirnya salam penghormatan ini saya sampaikan kepada sekenap kaum ibu kaum bapak para pemuda para pemudi hadirin al-hadirat jamaah muslimin al-muslimat rahimakum Allah yang saya doakan semoga semua yang hadir di tempat ini tidak pulang satu pun dari majlis ini kecuali kaya dengan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga tidak ada yang keluar dari tempat ini kecuali keluarnya seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya tanpa membawa dosa karena seluruh kesalahannya diampunkan digugurkan dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga dengan duduk berdirinya kita di tempat ini tidak ada yang pulang kecuali seluruh cita-cita dunia akhiratnya dikabul diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin baik ahibba'il kiram pada kesempatan peringatan hari santri nasional saya ingin ingatkan khusus kepada diri pribadi wabil khusus lagi kepada segenap santri para tuan-tuan guru kita para kiai dan tolong disampaikan peringatan ini kepada segenap seluruh lapisan saudara-saudara kita minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat apa yang saya ingin sampaikan pak bus kalian hati-hati santri itu adalah merupakan salah satu pilar yang teramat sangat penting di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sekali lagi saya ingin ingatkan santri adalah merupakan salah satu pilar penting di dalam masa depan kehidupan agama bangsa dan negara betul betul takdir kenapa saya katakan saudara yang pertama catat dengan baik bahwa hadirnya islam ke negeri kita tercinta itu itu lebih lebih awal hadir daripada lembaga pendidikan manapun karena apa karena islam sudah berada di tanah nusantara jangankan negeri kita tercinta daripun mulai Thailand Singapura Filipina Malaysia bahkan negeri kita itu sudah berada di dekade abad yang ketujuh alias pada tahun tujuh ratusan jadi islam masuk ke nusantara pakmu sekalian itu bukan pada generasi tabi'in tapi pada zaman sohabat nabi radiyallahu ta'ala anhum ajma'in dimana saat itu pakmu sekalian para sohabat disebar dan ditebar oleh rasul kita untuk menyampaikan islam ke seluruh pelosok bumi dan salah satunya ada yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhum ajma'in membawa pasukannya ke tanah Al-Qadisiyah Al-Qadisiyah itu tanah perbatasan Irak dengan Iran saudara terjadilah pertempuran karena dakwahnya dijegal oleh Raja Rustum yang kafir saat itu terjadi pertempuran dengan jumlah pasukan Sa'ad bin Abi Waqas 1 banding 10 di dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan 1 banding 20 tapi dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Raja Rustum dengan pasukannya bertukuk lotut di kaki para sohabat Nabi radiyallahu ta'ala anhum ajma'in dari kemenangan islam terbitlah islam di Iraq di Iran dan sekitarnya lantas setelah itu para sohabat melanjutkan hijrah dakwahnya ke tanah Nusantara termasuk ke negeri kita tercinta Indonesia Alhamdulillah Alhamdulillah lantas ketika para sohabat datang ke negeri kita tercinta yang pertama dibangun bukan istana negara yang pertama dibangun bukan markas militer yang pertama dibangun bukan markas polisi yang pertama dicetak bukan calon kader presiden dan menteri tapi yang pertama dibangun adalah masjid adalah madrasah adalah penduduk pesantren yang pertama dicetak adalah kader kader ulama kader kiai yang tidak lain adalah santri santri di seluruh negara kita sudah takbir kira-kira jelas apa jelas jelas apa jelas jadi saya pertanyaan mana yang duluan ada negara apa pesantren tapi yang kompak negara apa pesantren mana yang duluan ada presiden apa kiai menteri apa santri yakin takbir kira-kira sampai pendetik itu jelas apa jelas faham enggak berhenti di situ saudara setelah generasi para sahabat masuk-masuk keluar kampung net kurung-kurung untuk menyebarkan islam maka dilanjutkan dengan kafilah duat membalikin minal awliya ilah dari negeri yaman pada abad ke 13 abad keberapa abad keberapa jadi sekali lagi islam masuk dari mulai awal abad ketuk ketujuh tahun tujuh ratusan kapilah yang kedua pada abad yang ke 13 yaitu para habaib yang turun dari yaman cuman pada abad ke 13 saudara habaib yang datang dari yaman tidak langsung datang ke negeri kita tercinta sehingga dulu di pakistan sehingga dulu di india saudara sehingga dulu di gujarat nah setelah itu turun sudah ke nusantara masuk kepada negeri kita tercinta baru setelah abad ke 13 masuk lagi kafilah wali-wali Allah dari negeri yaman yaitu pada abad yang ke 15 dari abad ke 15 tersebut ya para habaib sudah tidak singgah lagi ke pakistan dan ke india langsung belusukan ke nusantara terhadap termasuk ke negeri kita jadi yang pertama dibangun oleh habaib yang pertama dibangun saudara oleh para wali wali Allah bukan istana negara bukan markas militer tapi masjid tapi madrasah tapi kiai tapi pondok pesantren yang lahir dari masjid dan pondok pesantren dan madrasah tersebut santri-santri yang santri-santri ini menjadi kiai yang kiai-kiai ini menjadi pilar dan dura tulang punggung bangsa dan negara kira-kira sampai disitu jelas apa jelas jelas apa jelas makanya sekali lagi santri itu adalah merupakan tulang punggung kehidupan bangsa dan negara alhamdul jawab kompak santri semuanya bangga kalian menjadi santri bangga kalian menjadi santri bangga menjadi murid kiai bangga menjadi pengikutnya ulama siap jaga podok pesantren siap jaga kualitas santri yakin takbir masyarakat anotipati atuh ayah pasantren bodoh naminta ampun lemuna masyarakat anotipati atuh lo basantri buah lola minta ampun sebenarnya berarti kalau ada oknum aparat kalau ada oknum pejabat kalau ada oknum masyarakat yang tidak senang ada pesantren yang tidak senang ada tablik akbar yang tidak senang ada santri yang tidak senang ada pemuda pemudi yang jadi panitia talib akbar kira-kira mereka pinter apa bodoh cerdas apa tolo jenius apa bahlo yakin takbir ijelah mau on urusan sejarah blow on makanya santri mesti paham tentang sejarah sejarah kira-kira jelas jelas tidak berhenti disitu sehingga ketika belanda datang saudara ketika portugis inggris datang saudara untuk menjajah negara kita termasuk jepang datang saudara untuk menjajah negara kita dari mana pertama awal saudara pertempuran perlawanan terhadap penjajah bukan dari kantor pemerintahan bukan saudara dari markas militer karena tentara karena polisi karena pantar pemerintahan belum ada saat itu siapa yang bawa pedang siapa yang bawa kolewang siapa yang bawa senjata untuk melawan penjajah kalau bukan santri yang dipimpin lekiai sampai mati mempertahankan tanah kelahiran mereka saudara kira-kira jelas apa jelas eh jelas apa jelas belum sudah masih jauh ketika belanda yang datang sudah protikis inggris datang emang dari mana lu pikir itu markas-markas pelawanan terhadap penjajah kalau bukan dari masjid kalau bukan dari madrasah kalau bukan dari pondok pesantren siapa yang memimpinnya para ulama para kiai siapa pasukannya tiada lain tiada bukan adalah para santri betul betul kira-kira jelas apa jelas halo jelas apa jelas makanya santri itu tulang punggung masa depan agama bangsa dan negara gak berhenti disitu dari pondok pesantren dari madrasah dari masjid para kiai mengolali santri akhirnya pesantren menjadi embryo apa hal itu embryo pesantren menjadi benih pesantren menjadi benih berdirinya kerajaan-kerajaan islam dimana-mana setelah generasi para sohabat datang terus para wali-wali Allah yang datang dari aman datang muncul kadar-kadar para wali-wali songo setelah itu melahirkan para kiai dari jaman wali songo dan sebelumnya muncul kerajaan-kerajaan islam betul kerajaan islam ini dari mana pedirinya kalau bukan dari pondok pesantren kalau bukan dari masjid kalau bukan dari madrasah muncul kerajaan islam perlak muncul kerajaan islam samudah pasai termasuk kerajaan islam yang didikan oleh wali songo kerajaan islam demak ditegakkanlah sadiat agama Allah subhanahu wa ta'ala lagi-lagi saudara yang melawan para penjajah di negeri ini baik itu jepangnya baik itu portugisnya baik itu belandanya siapa kalau bukan sultan-sultannya bukan raja-raja islamnya dengan mengerahkan pasukan-pasukan kerajaannya didukung oleh ulama kiai dan santri sehingga perlawanan terhadap penjajah tidak pernah berhenti di negeri kita betul betul jadi sekali lagi pesantren cetak kader kiai lahirlah santri dari pesantren muncul kerajaan-kerajaan islam sampai disitu jelas jelas enggak berhenti disitu bahkan setelah masa kerajaan ini selewat saudara pondok pesantren dengan santri-santri kiainya melahirkan ormas-ormas islam berarti pondok pesantren madrasah masjid kiai menjadi basis untuk lahirnya ormas-ormas is apa ormas islam yang tertua saat itu yang pertama berdiri saudara syarikat islam yang kedua siapa saudara ormas islamnya muhammadiyah yang ketiga apa saudara nahdotul ulama dari ormas islam ini lahirlah murid-murid para kiai diantara para ulama-ulama yang istiqamah dari ulama-ulama jebolan ormas-ormas islam ini lahirlah nkri lahirlah laskar-laskar islam saudara eh hati-hati dulu sebelum makna tentara dulu sebelum ada polisi tidak ada pasukan kecuali laskar-laskar islam eh syarikat islam punya laskar islam NU punya laskar-laskarnya saudara ah muhammadiyah punya kokam laskar-laskarnya bersatu menjadi hizbullah menjadi apa menjadi apa laskar islam bersatu diikat dalam suatu wadah yang disebut dengan hizbullah dan hizbullah menjadi TRI tentara rakyat indonesia dari TRI saudara menjadi TKR tentara keamanan rakyat dari TKR akhirnya ada seorang kiai ada seorang ustad guru madrasah yang namanya Sudirman mengusulkan agar dijadikan TNI tentara nasional indonesia akhirnya lahirlah tentara nasional indonesia tentara nasional indonesia lahir dari mana dari laskar islam yang dari syarikat islam yang dari muhammadiyah yang dari NU saudara siapa yang melakirkannya kiai ulama pondok pesantren saudara betul betul dari ayu nakakar jadi polisi petang-petang-petang-petang depan santri ulama takol baru jadi tentara busung dadak di depan ulama iye emang lo pikir lahir dari mana tong lahirnya TNI itu dari laskar-laskar islam laskar-laskar islam ini siapa santri santri itu siapa yang membentuknya kiai dimana dibentuknya di pondok pesantren kenapa saya harus teriak-teriak macam begini karena saat ini sedang terjadi pemutarbalikan fakta karena saat ini sedang terjadi pemutarbalikan sejarah santri yang menjadi saudara tulang punggung negara pondok pesantren yang menjadi tulang punggung negara justru malah dituding sarang radikal betul betul inna lillahi wa inna ilahi rajin gak berhenti disitu ini santri ini santri apa yang saya sampaikan kira-kira jelas apa jelas jadi TNI itu lahir dari laskar apa laskar islam yang bergabung di dalam Hizbullah Hizbullah jadi TRI TRI jadi TKR TKR jadi TNI yang melahirkannya siapa saudara jendralnya ulama apa bukan cikunutu yakin ulama apa bukan kiai apa bukan ustadz apa bukan yakin berarti peran serta pondok pesantren untuk negara besar apa kecil pengorbanan kiai untuk negara saudara banyak apa sedikit banyak apa sedikit banyak apa sedikit loh sekarang melahkiai yang dicirigai hati-hati hati-hati makanya musid paham tentang sejarah sejarah gak berhenti disitu bahkan nama NKRI apa NK NKRI ini laki-laki dari ulama NKRI ini lahir dari bagaimana kiai sejarahnya itu NKRI laki-laki dari ulama eh santri catat dengan baik dulu belum ada NKRI dulu adanya RIS Republik Indonesia Serikat Republik Indonesia Serikat kayak USA United State of America Amerika Serikat disebut Amerika Serikat punya negara-negara-negara-negara bagian jadi artinya disatukan oleh perserikatan Republik Indonesia Serikat berarti pulau-pulau itu belum menjadi satu negara tapi hanya berserikat terikat siapa yang mengusulkan NKRI saat itu saudara siapa ulama siapa ulamanya kiai haji Muhammad Nasir dimana beliau mengusulkan di majlis konstituante Muhammad Nasir mengusulkan di majlis konstituante beliau katakan apa saya usulkan agar di rumah menjadi kesatuan maka yang diusulkan oleh beliau apa mosi integral apa integral kalian tahu gak santri integral itu apa tau gak santri paham gak integral itu apa integral itu artinya ngahiji integral itu artinya terpadu integral itu artinya bersatu mosi integral artinya Muhammad Nasir kiai haji mengusulkan agar ada persatuan ada kesatuan antara pulau dengan pulau antara suku dengan suku antara ras dengan ras antara jawa dengan sumatera sumatera dengan sulawesi sulawesi saudara dengan papua papua dengan irian dan seterusnya dan seterusnya diusulkanlah yaitu negara kesatuan republik indonesia majlis konstituante ketika itu semuanya lahirlah yang disebut dengan NKRI jelas jelas jadi NKRI ini usulan siapa jangan 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 ragu jawab kompak usulan siapa general apa ulama general apa ulama ulama itu tempatnya di diskotik apa pesantren markas militer apa pesantren pesantren betul muridnya ulama kiai itu siapa santri betul berarti kalau saya katakan podok pesantren kiai santri adalah tulang punggung bangsa dan negara apa yang saya sampaikan benar apa salah benar apa salah yakin 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 siapa negara siapa Pancasila siapa agama Allahuakbar kira kira-kira jelas apa jelas bahkan tidak berhenti disitu pak bu sekalian lambang burung garuda Pancasila emang lu fikir siapa yang mengusulkannya siapa yang pertama merancangnya habaib ulama saudara siapa namanya sayyidun alhabib abdul hamid al gadri al gadri itu marga bangsa dari kalangan habaib beliau dari pontianak sampai sekarang ada kesultanan kerajaan al gadri di pontianak anaknya cucunya cucitnya ketururannya banyak yang menjadi panglima-panglima laskar FVI di pontianak sampai detik ini saudara hati-hati yang pertama mengusulkan lambang burung garuda Pancasila itu adalah yaitu habaib yang habaib ini adalah datuk-datuknya yang turun dari yaman yang tadi itu yang saya katakan pada abad ke-13 yang selanjutnya dilanjutkan pada abad yang keberapa 15 yang berbasiskan dari mana saudara pondok pesantren masjid madrasa kira-kira jelas apa jelas jelas apa jelas bahkan gak berhenti disitu banyak-banyak lagu kebangsaan yang dikarang oleh ulama saudara salah satunya 17 agustus hari kemerdekaan indonesia yang lagunya seperti ini 17 agustus tahun 45 itu karangan siapa kalau bukan karangan ulama itu karangan habaib dari bangsa almutohar almutohar itu saudara itu marga habaib itu bangsa habaib saudara itu lagu 17 agustus hari kemerdekaan 45 itu adalah karangan para haba ini apa lagu ini apa apa tidak jawab coba coba semuanya kita tes suaranya 17 agustus itulah hari hari merdeka hari lahirnya bangsa indonesia merdeka sekali merdeka kelak 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 wakadita kolah ya ini ini kan lagi ngetes suara betul biar kelihatan biar kedengaran suara santrinya bisa pajarkin apal kena wawasan kebangsaan betul bisa pajarkin memakai kopi memakai imam kita apal kena NKRI sekarang santri sedang dituding anti pantasila sekarang pesantren kiai sedang dituding anti NKRI sehingga pada malam hari ini kita akan buktikan bahwa dari pesantren dari kiai dari santri justru lahirlah TNI lahirlah NKRI lahirlah pantasila betul betul suara semuanya 17 agustus itulah hari 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 merdeka hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka nah udah udah bagus suara sekarang baru pakai hadro siap siap semangat ini lagu dikaren sama jendral apa habaib jendral apa habaib betul yakin habaib itu darah daging nabi apa bukan keturunan siapa keturunan siapa darah daging siapa nakilah mengagungkan ciptaan darah daging nabi kira-kira pahala apa dosa baik apa buruk benar apa salah 17 agustus tahun 45 itulah hari selamat menikmati merdeka sekali kula-kula apa ingat ngetesela lengun disitu ingat sobarang merdeka sekali ngetesela ngetesela ibu-ibu siap semuanya santri ya siap semuanya santri siap semuanya kita buktikan santri ada tulang punggung bangsa dan negara betul betul 17 agustus tahun 45 siap semuanya siap semuanya bangsa angkat tangga ya merdeka sekali merdeka tetap merdeka lama hayat masih dikandung badan kita tetap setia tetap setia mempertahankan indonesia kita tetap setia tetap setia membela negara takdir nukia dituding sarang radikal nukia dituding sarang teroris nukia dituding sarang ekstremis nukia saudara yang dicurigai yang kalian harus curigai bukan santri yang kalian harus curigai bukan kiai yang kalian harus curigai awasi bukan kiai bukan santri bukan pesanten tapi p k tapi apa tapi apa tapi apa memakai gambar palu arit diantepkan anggunggerokan belan negara dicurigai iyeee astukarallah lazim kira-kira jelas apa jelas jelas apa jelas saya bertanya sekali lagi santri siap bangkit santri siap bangun santri siap bangun negara 17 Agustus tahun hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka sekali merdeka tetap merdeka kita tetap setia tetap setia mempertahankan Indonesia kita tetap setia tetap setia mempelan negara takbir k tetap setia tetap sedia setia setia kita tetap setia tetap sedia mempertahankan Indonesia kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita menggunakan dalil ayat Quran, bisa menggunakan hadis nabi bisa menggunakan untuk menggunakan otaknya liberal di ujung ini lagu berarti khabaib mengajarkan dalam lagu ini menyuruh kita setia terhadap negara makhianat setia makhianat di ujung lagu disebutkan kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia kita tetap setia, tetap sedia membela negara berarti khabaib mengajarkan ke umat kiai mengajarkan ke santrinya pondok pesantren mengajarkan kepada santrinya para ulama mengajarkan kepada jamahnya saudara, habaib mengajarkan di majlis-majlis solawatnya mengajarkan kita untuk apa? setia apa khianat terhadap negara setia apa khianat terhadap negara menjajah apa membela menjajah apa membela kok habaib malah dituding radika kok habibrizik malah dicekal kok santri malah dianggap sarang teroris aduh otaknya kemana insyaallah ayatablik akbar dicurigai awas sunayatama dainati ffi aduh bahaya sana sok ngomong-ngomong tarik kenceng eh, ada urusan ceramah mahkumat tema ada urusan ceramah sih gimana judul saudara eh, saya ceramah kenceng atau tidak kenceng tipe polotot atau nafiltatapan saya tuduh bagaimana tema kalau saya ceramah kerhutbah nikah pasti lemah lembut maka jengsiria dimana sok aing beja ayah santri ayah santri nikah ayah ditugaskan kerhutbah nikah malgokor woka bisa tes ya bisa ayah kapores onang dewek onang daing-daing mau balik tak iya ayah mau balik efetimala usma onang untuk menyampaikan kerhutbah nikah malgokor woka pindah kerhutbah nikah kia pengantin pria dan kau pengantin wanita mereka teka kantor kakak petugas kantor urusan jung siya tika uas ya gitu apa tidak gitu apa tidak atau undang ke usub ke ketua EPI Majalengka kerhutbah di na talqinan misalnya di na tahlilan mau aku korowokan itu mau aku korowokan ya kerengah makam ke naik beres rup ke padung rap ke tanah beru selanjutnya khutbah talqin yang akan disampaikan oleh ketua tanfidi Dewan Pimpinan Wilayah Front Pemilai Islam EPI Keubatan Majalengka ngadeg langsung kia usub mau aku korowokan pindah kok kia usub nyerita mana alih waris na kadiu kabes ya kadiu bapak mana gak nupai misuk pagi itu siya gak bakal ngodar gitu apa tidak gitu apa tidak gimana tema lor cerama apa tapi kalau saya cerama tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia tapi kalau saya tentang menceritakan bagaimana pengorbanan kiai santri panglima jeneral melawan Belanda Portugis Inggris sudah menjajah negeri kita saya bertanya kira-kira ceramahnya harus harus lembut apa tegas lembut apa tegas lembut apa tegas pindah kok dewek ceramah tentang perlawanan terhadap Belanda kia ceramah ibu bapak-bapak saudayana kapungkur kapungkur itu tep para kiai sarang santri yang ngelawan walana malih matuh nyanak dorlog nyanak babu runcing demi Allah punten please please danguken nomawi hapunten ke para santri ke para ulama para kiai hayu orang pertahankan negara orang nyanak upami tuan-tuan obios bobo kira-kira cocok gak seperti begitu cocok apa tidak cocok apa tidak cocok apa tidak bagaimana tema betul-betul ini dikit-dikit curigai dikit-dikit curigai dikit-dikit anti-NKRI dikit-dikit anti-Pancasila iya astagfirullah al-azim itu keterbelakangan intelektual porno jorok pikiran pikiran jorok anti-NKRI radikal berjeng lama ditanya adik radikal adik radikal adik radikal adik radikal lahirnya tahun sabar berosot tidak rahim tidak 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 adik radikal adik 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 radikal bahasa Eropa bahasa Amerika bahasa Yunan santan itu arti terus dimana berosot mimpi lahirnya tahun sabar raha sarakan mengeluarkan kata-kata radikal ekstremis fundamentalis teroris siapa itu apakah itu kata-kata yang dibuat oleh ulama apa bukan pendiri negeri apa bukan santan itu arti pokoknya malah mendundungan yang ngomong radikal radikal adik astagfirullahaladzim kira-kira jelas apa jelas jelas apa jelas 17 Agustus namun ente nyanyikan lagu iya lagu habaib kirmah jadi pahala terus nanti kukurokan nanti kerekat kaya kata pk betul kebarang semua 17 Agustus tahun itulah hari hari merdeka hari lahirnya bangsa Indonesia 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 sukai merdeka tetap merdeka selama hayat masih dikandungan kita kata setia ketawa asmin ini ditukang majalengka dilawan talaga ditakut takut siapapun siapapun tahu majalengka itu kotak kiai majalengka itu basis santri talaga itu basis para habaib keurang talaga keurang majalengka di dalam darah kiai mengalir darah jawara di dalam darah jawara majalengka ngalir ilmunya kiai sehingga keurang majalengka sehingga keurang majalengka cadu munur pantrang mulang keurang ambil agama bangsa negara sama dana sama tetes cara menghabis samsuara hidup majalengka hidup jawa barat hidup santri hidup kiai hidup pojabah santrin Allah Akbar hanet hanet alhamdulillah kira-kira jelas jelas yang merancang lambang burung garuda pancasila siapa habaib yang mengarang lagu yang kita nyanyikan tadi siapa habaib yang melahirkan kata-kata nkri siapa ulama yang melahirkan tentara nasional Indonesia siapa ulama jelas sudirman itu ustad guru madrasa jelas sudirman itu ustad guru ngaji guru madrasa muridnya kiai kiai muridnya para wali eh sekarang madrasa malah dicurigai siapa sisi sikap enggak berhenti disitu catat anak-anak santri menjelang kemerdekaan Indonesia datang siapa yang merumuskan pancasila kalau bukan utusan-utusan ormas-ormas Islam sederah Ketika menjelang kemerdekaan datang Pak Abus sekalian Cata dengan baik Para pendiri negeri ini Mereka bermusyawaroh Ya negara lah mungkin merdeka Namun anu jadi aturanan hanya Apa yang menjadi dasar kehidupan berbangsa bernegara Akhirnya dibuatlah sebuah persidangan Yang disebut dengan sidang BPUPKI Badan, penyelidih, usaha, persiapan Kemerdekaan Indonesia Dari bulan Mei sampai ke bulan Juni Satu Juni belum ada kesepakatan Akhirnya Agar ini persidangan berjalan mulus Sudahlah jangan banyak-banyak ini sidang Kita ambil utusan-utusannya saja Utusan dari orang-orang di luar agama Islam Dari Kristen, Hindu, Buddha, Konfucu Saudara, siapa? Alexander Andreas Maramis Disingkat A.A. Maramis Namun NT baca di buku sajarah A.A. Maramis Itu lain orang Sunda, lain orang Jawa Barat A.A. disitu singkatan Alexander Andreas Maramis Agama Kristen, orang Manado Utusan dari kaum nasionalis Siapa? Bung Karno Presiden negeri kita tercinta Sang proklamator kebanggaan kita semua Yang kedua, Bung Hatta Yang ketiga, saudara Muhammad Yamin, Mister Muhammad Yamin Yang keempat, Ahmad Subarjo Siapa yang empat lagi? Satu Utusan syarikat Islam Siapa? Kiyayi Haji Agus Salim Utusan Muhammadiyah Siapa? Kiyayi Haji Abdul Kahar Muzakir Utusan Nahdlatul Ulama Siapa? Kiyayi Haji Wahid Hashim Siapa Kiyayi Haji Wahid Hashim? Putranya Hadratul Sheikh Kiyayi Haji Hashim Ash'ari Pendiri Anu Rahimahullah Siapa lagi yang keempat, saudara? Abikusno Cokro Si Joso Siapa? Kiyayi Haji Kiyayi Haji Kiyayi Haji Kiyayi Haji Kiyayi Haji Sudaranya Cokro Aminoto Siapa Cokro Aminoto ini? Gurunya Bung Karno Gurunya Bung Karno Bung Hatta pun Ulama Subhanallah Yang keluarganya Cokro Aminoto ini Salah satunya adalah Kiyayi Haji Kiyayi Haji Kiyayi Haji Kiyayi Haji Kiyayi Haji Kiyayi Haji Hadir, saudara, dimana? Di dalam sidang BPUPKI Menjadi tim sembilan Jadi dari kalangan ulama Ada empat Satu Kiyayi Haji Kiyayi Haji Kiyayi Haji Abdul Kaharmudakir Tiga Siapa? Kiyayi Haji Wahid Hashim Yang keempat Siapa? Abikusno Cokro Si Joso Dari kalangan nasionalis Bung Karno Bung Hatta Bung Yamin Ahmad Subarjo Dari orang di luar Islam Siapa? Alexander Andreas Maramis Berdebat Akhirnya Terjadilah kesepakatan Pada tanggal 22 Juni Tahun 1945 Apa nama kesepakatannya? Biagam Jakarta Dalam Biagam Jakarta Ada apa? Ada Pancasila Sila pertama sekali Ketika Pancasila Lahir apa? Sila pertamanya Ketuhanan 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 Lain Lain yang maes Yang pertama lahir Tapi apa? Ketuhanan Dengan kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi pemeluk-pemeluknya Hati-hati santri Pertama Pancasila lahir Dalam Biagam Jakarta Sila pertamanya Adalah apa? Ketuhanan Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi pemeluk-pemeluknya Betul! Yang kedua Kemunasian yang adil dan berhadap Yang ketiga Persatuan Indonesia Yang keempat Kreatan yang dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam Permusahaan dan perwakilan Yang kelima Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Jadi Anu sila kahiji Pertama Nggak berosot lahir Kalian dunia Eta nunggaran Pancasila Sila kahiji Nanti apa? Ketuhanan Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi pemeluk-pemeluknya Betul! Berarti Pancasila yang melahirkannya Siapa? 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 Adi ulama ciciknya Di istanah negara Apa? Di pesantren Adi ulama Petana Di mana? Di pasar Apa? Di pondok Di mal Apa? Di madrasah Di sualayan Apa? Di masjid Berarti lahirnya Pancasila Dari mana? Sudara Dari pasar Apa? Dari masjid Dari sualayan Apa? Dari pondok Dari mal Apa? Dari madrasah Yakin Kok sekarang Pendok pesantren malah Yang dituding Anti Pancasila Lir baru Sudara itu Yang namanya Sejarah yang asli Tidak bisa dibohongkan Santri Kalau ente datang Ke Monumen Nasional Ente buka Sudara Sisa penggilan sejarah Disitu masih ada Tanda tangan Bung Karno Disitu masih ada Tanda tangan Bung Hatta Bung Yamin Ahmad Subarjo Itu adalah Bukti Autentik sejarah Pancasila Pertama lahir Tanggal berapa? 22 Juni Tahun 1945 45 Dalam Kesepakatan yang bernama Piagam Jakarta Lahirlah Panca Yang silap Pertamanya ada Syariat Islam Berarti yang melahirkannya Siapa? Jawab ya Ngombak Berarti yang melahirkannya Siapa? Siapa? Ahri muridnya Ulama siapa? Santri Ahri ulama Dari mana? Pesantren Lepas walayan Berarti saya bertanya Bangga menjadi muridnya ulama Bangga menjadi santri Di pondok pesantren Siap jaga pondok pesantren Siap jaga kiai Siap memurkan santri Takbir Baru setelah Indonesia merdeka Pada tanggal 17 Agustus Tepatnya setelah Sehari setelah itu 18 Agustus Silap pertanyaannya Diganti dengan Ketuhanan Yang Maha Esa Jadi Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu Pada tanggal 18 Agustus Awal pertama lahir 22 Juni Silap pertamanya ada Syariat Islam Diganti pada tanggal 18 Agustus Jadi ketuhanan yang Maha Esa Tapi ulama tidak protes Ulama tidak berontak Kiai Tidak angkat senjata Diganti begitu saja Sudara Kenapa Karena ketuhanan yang Maha Esa pun Ruhnya dari ayat susi Al-Quran Apa Suratnya dan Ayatnya Kulhuallahu Lagi-lagi Di dalam dekret Presiden Bung Karno Tahun 59 Diperkuat bahwa Pancasila Dijiwai oleh Piagam Jakarta Berarti Pancasila Silap pertama yang 18 Agustus Walaupun tidak ada Syariat Islam Karena Dijiwai oleh Piagam Jakarta Berarti Ruh Ketuhan yang Maha Esa disitu adalah Ruhnya Ruh Penegakan Syariat Islam Kira-kira jelas Apa jelas Faham apa Faham Sekali lagi NKRI yang melahirkannya Siapa Pancasila yang melahirkannya Siapa Siapa Ulama itu adanya Dimana Muridnya ulama itu Siapa Muridnya ulama itu Siapa 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 Berarti jasa ulama untuk negara Surara banyak Habis sedikit Jasa pesantren untuk negara Pengorbanannya Banyak Habis sedikit Jasa santri untuk negara Banyak Habis sedikit Yakin Takbir Berarti di situ Beres 17 Agustus 18 Agustus Eh penjajah Berarti datang Dikabarkan inggris akan datang Untuk menjajah Dikabarkan lagi Sudara Apa Belanda dengan Jepang Akan balik lagi Untuk menjajah Maka ulama lagi Lagi-lagi Kumpul Itu Difatwakan oleh Hadratus Bahwa Membela negara Hukumnya Farod Aen Bahkan Di tempat Pertempuran Radio 94 Kilometer Setiap Umat Islam Wajib Angkat senjata Melawan penjajah Sudara Itu terjadi Pada tanggal 21 Sampai 22 Oktober Maka 22 Oktober tersebut Diperingatilah Sebagai Hari Santri Kenapa disebut Hari Santri Karena yang menyampaikan Resolusi jahat Itu adalah Gurunya Santri Siapa Kiai dan ulama Betul Betul Bener datang Inggris ke Surabaya Bener datang Pasukan Inggris Ke Surabaya Siapa yang menghadapi Pasukan Inggris Siapa yang menghadapi Pasukan penjajah Kiai bawa Santrinya Habai bawa jamahnya Dipimpin oleh Bung Tomo Saat itu Sudara Akhirnya Terjadi Pertempuran Di tanggal 10 November Dan akhirnya Bacingan Anjing-anjing Inggris Mati Dalam kalan hina Di kaki Para Kiai dan Santri Saat itu Sudara Takbir Sehingga 10 November Dijadikan sebagai Hari Pahlawan Artinya Kalau 22 Oktober Hari Santri Kalau 10 November Hari Pahlawan Artinya tidak ada Pahlawan Kecuali di dalamnya Ada darah Santri Di setiap darah Santri Ada darah Pahlawan Di setiap Ada pahlawan Di situ ada darahnya Kiai Sehingga Antara Santri Dengan pahlawan Adalah menunggal Satu kesatuan Yang tidak bisa dipisahkan Betul Betul Yakin Takbir Kira-kira jelas Apa jelas Enggak saya dengar jelas Di jam 12 Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan Ada guna Dan Manfaatnya Sebagai penutup Dari apa yang saya ceramahkan Pada malam hari ini Hei Santri Hei para Kiai Hei Pondok Pesantan Pertahankan Pondok Pesantan kita Pertahankan Santri-Santri kita Jaga ulama-ulama kita Jaga Kiai-Kiai kita Saat ini Di pesantan-pesantren Saudara Ajarkan ilmu Kanuragan Ajarkan Tauhid yang lempeng Ajarkan Fikih yang mumpuni Ajarkan Tasawuf Biar Santri Akhlaknya menjadi indah Betul Tapi juga Suntik Di dalam diri Santri Kecintaan Tuhan Bangsa dan negara Alirkan Dalam darah Santri Darahnya pahlawan Ajarkan mereka Kanuragan Yang siap Belajar silat Belajar silat Yang siap Belajar Kungfu Belajar Kungfu Bekali Anak-anak Santri Dengan kekuatan fisik Kekuatan non-fisik Kekuatan akal Kekuatan rohani Kekuatan fisik Sehingga Ulama Allahuakbar 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 Tentai negeri Tentai negeri kita Mari kita Cintai Para kiai Dan ulama Kita Habaib Semoga Tentai negeri kita Terima kasih Terima kasih selamat menikmati 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 bangsa 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati